Intro Sahabat Kompas.com, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom mengungkapkan temuan yang dinilai mengkhawatirkan dalam air minum galon isi ulang. Pasalnya, sebagian besar galon isi ulang yang beredar di pasaran mengandung BPA atau Bisphenol A. BPA merupakan bahan campuran utama jenis plastik polikarbonat. Sebagai bahan kimia, BPA menjadikan plastik polikarbonat mudah dibentuk, kuat serta tahan panas. Plastik polikarbonat mudah dikenali dengan kode daur ulang 7 pada dasar galon. Hasil temuan Bepom menunjukkan BPA menimbulkan risiko kesehatan terhadap kelompok rentan pada bayi dan anak usia 1 hingga 3 tahun. Bahkan mereka lebih berisiko 2 kali lipat dibandingkan orang dewasa berusia 30 hingga 64 tahun. Tak hanya itu, pencemaran BPA ini juga dapat mengganggu fungsi hormon normal pada manusia. Terutama pada sistem reproduksi seperti gangguan kesuburan. Temuan serupa juga disampaikan dari hasil studi Journal of Korean Medical Science pada 2021. Mereka menyebutkan ada korelasi peningkatan invertilitas pada kelompok tinggi paparan BPA. Mereka menyebut rasio paparan penyakit tersebut bisa mencapai 4,25 kali. Saat ini, Bepom tengah merevisi peraturan label pangan olahan. Dalam revisi tersebut, produsen AMDK diwajibkan menggunakan kemasan plastik polikarbonat dengan mencantumkan keterangan berpotensi mengandung BPA. Selain itu, untuk produsen AMDK yang menggunakan plastik selain polikarbonat, rancangan peraturan membolehkan mereka mencantumkan label bebas BPA. Terima kasih telah menonton!